selamat menikmati di pembelajaran keempat jangan lupa sebelum menyimak video dari bunda siapkan alat tulisnya dan kita berdoa terlebih dahulu nah setelah itu mari simak baik-baik video pembelajaran dari bunda ya kita belajar bersama hari ini nah hari ini kita akan belajar membuat kalimat menggunakan kosa kata tentang kehidupan ekonomi nah langkah yang pertama yaitu carilah kata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi anak-anak dari kosa kata tersebut kalian dapat membuat kalimat kalimat itu merupakan gabungan dari beberapa kata nah agar bisa membuat kalimat dengan baik kamu harus mengetahui arti kata terlebih dahulu nah setelah itu yang kedua ya setelah kalian mencari kata lalu kalian cari maknanya setelah mencari maknanya barulah kalian membuat kalimatnya nah disini bunda punya contoh ada kata tabungan ya nah kita mencari arti kata tabungan itu apa kata tabungan itu tempat menyimpan uang lalu kita membuat kalimatnya terlebih dahulu uang tabungan robi semakin banyak karena ia disiplin menyisikan uang jajannya nah seperti itu jadi kalian mencari katanya terlebih dahulu yaitu tabungan ya ini ada 7 contoh ya lalu kalian mencari apa makna kata dari tabungan tabungan itu tempat menyimpan uang nah lalu setelah itu kita membuat kalimatnya seperti itu anak-anak kita akan belajar keberagaman suku bangsa sekolah karena anak di Indonesia itu ada berbagai macam suku bangsa karena Indonesia itu adalah negara kepulauan jadi banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia nah setiap suku bangsa itu memiliki ciri khas tertentu misalnya ada pakaian adat bahasa makanan khas dan kebudayaan nah anak-anak hari ini kita membahas tentang keberagaman suku bangsa pasti kalian bertanya-tanya suku itu apa bunda nah disini bunda akan jelaskan suku itu adalah suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan bahasa budaya dan tempat tinggal jadi suku itu adalah dimana ada daerah yang mempunyai bahasanya sama budayanya sama dan mereka tinggalnya itu di tempat yang sama nah itu adalah suku misalnya ada suku daya suku daya itu mereka tinggal di pulau kalimantan jadi mereka memiliki bahasa dan adat istiadat daya nah demikian juga di suku jawa mereka tinggal di pulau jawa bahasanya juga yang ada di suku jawa nah daerah asal suku-suku di indonesia itu tersebar di berbagai daerah setiap suku memiliki kebiasaan hidup yang berbeda-beda dan adat-istiadat yang berbeda nah kebiasaan hidup ini menjadikan budaya dan ciri khas suku masing-masing hingga membentuk suatu keragaman budaya nah karena di negara kita ini adalah negara kepulauan ya jadi di indonesia itu ada berbagai macam suku bangsa dan setiap suku bangsa itu memiliki ciri khas ciri khasnya masing-masing nah contohnya ada di pulau jawa nah berarti dia ada suku jawa ada suku madura ada suku osing ada suku tengger nah lalu bahasanya juga ada bahasa jawa makanan khasnya pasti juga berbeda dengan yang ada di pulau kalimantan jadi suku itu adalah ada suatu masyarakat yang tinggal yang tinggal yang tempat tinggalnya itu sama yang memiliki kesamaan bahasa budaya adat-istiadatnya itu sama oke nah coba anak-anak kalian perhatikan peta Indonesia ini nah yang pertama atas sendiri ada pulau Sumatera ya disitu bunda beri contoh ada suku-suku yang ada di pulau Sumatera misalnya ada suku Aceh suku Batak suku Minang dan suku Melayu lalu disebelahnya ada pulau Kalimantan nah pulau Kalimantan itu ada suku Kutai suku Banjar suku Berau suku Bajau suku Pasir sama suku Benwak nah suku-suku yang ada di pulau Sulawesi sebelahnya lagi ya ada tanda panahnya ada suku Makassar suku Bugis suku Mandar suku Toraja dan suku Bentong nah yang kecil sendiri itu ya kecil pulaunya yaitu ada di Kepulauan Maluku ada suku Mabah Mangoy Manipa Sawai dan Wayoy dan Wayoli nah pasti kalian tahu dong ini siapa ini apa ini pulau Jawa nah di bawahnya pulau Sumatera itu ada pulau Jawa kalian pastinya sekarang tinggal di mana di pulau Jawa nah di pulau Jawa itu terdapat suku Betawi suku Jawa suku Sunda suku Tengger bersama suku Badui nah yang kecil lagi nah sebelahnya sebelahnya pulau Jawa yaitu di pulau Bali dan Nusa Tenggara nah ada suku Riung ada Sika Solor Sawu atau Sumba yang terakhir yang terakhir ya lumayan besar itu di pojok di pojok sebelah kanan ya ada suku di pulau Papua yaitu ada suku Amume suku Arfak Asmat Bauzi Dhani atau Kombai nah itu anak-anak bunda sekedar memberikan informasi ada berbagai suku yang ada di bangsa Indonesia ini maka dari itu kita harus saling toleransi harus menghargai perbedaan suku yang ada di Indonesia nah ini ada Edo berasal dari Papua nah itu adalah adat istiadat yang ada di daerah Papua unik bukan nah Beni berasal dari Batak nah Batak itu dari pulau Sumatera itu adalah adat istiadat dari Batak lalu yang ketiga ada Siti berasal dari Jawa nah seperti kalian bukan itu adalah adat istiadat yang ada di pulau Jawa lalu Dayu Dayu itu berasal dari Bali nah itu yang memakai baju putih-putih itu ya itu adalah adat istiadat yang ada di Bali coba perhatikan gambar ini anak-anak nah disini ada berbagai macam suku nah Indonesia itu mempunyai suku yang beragam banyak nah walaupun di Indonesia itu ada beragam suku banyak tetapi kita itu satu negara satu bangsa yaitu bangsa Indonesia nah walaupun ada perbedaan dari adat istiadat lalu lalu di pakaian adatnya lalu senjatanya bahasa makanan khasnya nah walaupun kita berbeda tetapi kita selalu bisa hidup rukun nah itulah hebatnya kita menjadi bangsa Indonesia walaupun berbeda dan banyak sekali macam suku tetapi kita tetap hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain kelas itu tentu berasal dari berbagai suku bangsa nah walaupun berbeda suku bangsa bunda tadi sudah menjelaskan ya kita harus tetap hidup rukun dan saling menghargai nah itu itu ada gambarnya ada gambarnya dengan logo aku siap membangun bangsaku bangsa Indonesia jadi disitu walaupun berjejer-jejer budaya suku yang berbeda-beda tetapi mereka tetap bersatu kemarin kita juga sudah belajar kesetaraan nilai sekelompok uang sekarang bunda ulangi lagi ya anak-anak sekelompok uang itu yang berbeda bisa bernilai sama bernilai sama itu mempunyai arti yang setara nah untuk memeriksanya tentukan nilai setiap kelompok uang lebih dahulu perhatikan contoh ini contoh ini di bawah ini yaitu ada tiga lembar uang seribu rupiah nah jika dijumlakan yaitu seribu ditambah seribu ditambah seribu yaitu sama dengan tiga ribu nah tiga ribu ini bernilai sama dengan berapa nah tentunya kita masih belum ada ya nilai mata uang tiga ribu rupiah satu lembar tiga ribu rupiah jadi kita memakai satu lembar uang kertas dua ribu rupiah dan seribu rupiah karena itu mempunyai nilai yang sama yaitu berapa tiga ribu rupiah nah anak 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 hari ini bunah punya kuis untuk kalian nah disini ada uang kertas uang kertas berapa uang kertas senilai seribu rupiah coba kalian hitung uang kertas itu dan uang kertas berapa ya yang dapat ditukarkan dengan jumlah uang kertas yang ada pada gambar itu jangan lupa ya kirim tugasnya melalui kolom komentar bunda kolom komentar pribadi ya dan tidak ditulis hanya menulis di kolom komentar pribadi bunda tunggu ya anak-anak nah sekian anak-anak materi yang bisa bunda sampaikan di pembelajaran 4 terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari bunda dan jangan lupa tetap juga kesehatan dan selalu makan-makan yang sehat sampai ketemu di pembelajaran 5 ya bersama bunda yuni jangan lupa ya bunda mempunyai kuis hari ini bunda akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati